yo yo yo, halo what's up, apa kabar nih, halo semuanya, balik lagi sama aku Kak Bo disini, dan udah lama gak ngonten ya kan ya, ngonten sama partner yang agak gemuk-gemuk tapi tidak gondrong, ada albert.reader, ada bro albert disini, ya itu seorang tarot reader dan juga aholi feng shui, keliatan kan dari matanya kan, gak keliatan gue, ya kan cuma ketawa aja matanya gak keliatan, waduh gila, rasis rasis, tenang, kan kita sama, ya kan, sama koko-koko juga ini, oke, jadi hari ini seperti biasa, sesuai request kalian nih, banyak yang bilang sebelumnya kan kita bikin, apa sih namanya, membaca karakter dari feng shui juga, dan juga feng shui ya, dan juga karir dari member BTS, terus banyak juga yang, Kak Bo, coba versi bro albert lebih ke arah blackpinknya dong, gitu kan, nah hari ini kita kabulkan requestnya asik, oke, banyak yang DM-DM, Kak Albert tolong dong blackpink ininya di kupas detail, bukan, Kak Albert tolong dong iko ikoyan gitu ya, iko ikoyannya satu jodoh gitu kan, beda ya, itu beda ya, kalau formal beda iko ikoyannya, oke gak lucu, oke, jadi hari ini kita akan ngebahas soal blackpink, jadi kayak gimana, tapi balik lagi aku mau tekanin disclaimer dari awal, buat kalian, anggaplah ini cuma sekedar fun reader aja ya, fun reading, fun reading aja, ya gak usah dipercaya, dan gak usah percaya-percaya amat juga lah ya, yang penting, hanya prediksi aja bro, prediksi, dan juga melihat dari sudut pandai yang berbeda aja gitu kan, mungkin sebelumnya gue juga udah sering kan buat kayak karakter, dari, dan juga apa, dulu kan ada Bang Adam, udah pernah buat, Mawih udah pernah buat, ya kan, nah mungkin setiap, mungkin ya, supranaturalis berbeda-beda, atau kayak gimana kan, kekuatan juga, gak tau juga ya, makanya nih, tiap konsultan punya pattern yang berbeda, pattern yang berbeda, nah paling kan kalau bro albert ini, ada plus, baca Feng Shui-nya gitu ya, iya, betul, dari muka dan lain-lainnya gak sih bro, dari data, apa, muka, nama lengkap, tanggal lahir, tinggi, berat badan, dan golongan darah, lain-lain, betul, kita ngeliat Google ya, untuk itu ya, problemnya, iya, tadi datanya udah di filter dari Google, oke lah, kalau kayak gitu, sekarang lagi, pokoknya jangan lupa like, komen, juga, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, sebelum kita mulai, tapi kalau kayak gitu, langsung aja, sebelum kita mulai, kita ngapain Bang? Bumper dulu, that's right Oke guys, jadi langsung aja kita mulai, langsung aja dari member pertama, yaitu adalah, Lalisa Manoban ya, tuh, wow, 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 bro, nanti ada bro albert yang akan coba untuk membaca dari segi Feng Shui-nya dulu ya, terlebih dahulu ya, dari biodata dan lain-lainnya, baru mungkin dari situ terlihat, karakternya dan lain-lain, karena lo mencampur juga ya, campur sari, Iya, aku combine sama tarot, dan scanning, dan lain-lain, betul, jadi seperti apa selnya? Langsung aja nanti kita lihat, oke, Lisa, silahkan, oke, Lisa, silahkan, bro albert, silahkan untuk mentarot, ataupun membaca Lisa sendiri, let's go! Nama lengkap, Lalisa Manoban, dengan nama panggungnya Lisa, dengan, nama aslinya Lisa Manoban, dengan tanggal akhir 27 Maret 1997, tinggi 166 cm, berat 44 kg, dan bergolongan darah, oh, dari data yang aku lihat di atas, karakteristiknya itu, dia fokus sama diri sendiri, bro Apa, si Lisa ya? Iya, Lisa, jadi, apa, egonya tuh, lebih ke, pokoknya buat diri, gue sendiri, kayak gitu, bro Jadi maksudnya dia fokus, di diri dia sendiri gitu ya? Iya, terus, Lisa itu sih, orangnya, simple apa adanya, lo mau-mau nggak, nggak, nggak mau yaudah Nggak suka bertele-tele gitu ya? Iya, nggak suka muluk-muluk, nggak suka rumit-rumit, kayak gitu Ngaribet gitu ya? Iya, oke, dan juga disini kartunya ada Knight of Cups, Queen of Pentacles, Pest of Wands, dan juga Anchor dan Clover Oke, Lisa ini, orangnya, dari kartu ini ya, aku lihat orangnya cuek, terus cueknya tuh, fokus sama diri sendiri, bro Jadi kayak, dia tuh, egonya buat ke diri sendiri aja, nggak gitu, peduli sama lingkungan sekitar Seperti itu, dan juga disini aku lihat orangnya, dia itu solid, jadi kalau misalnya temen atau timnya lagi susah Apa ya, jadi kayak, care, apa, teammates banget gitu, bro Jadi kayak, teamworknya tuh nyatu, gitu, dan juga Tapi kan dia cuek, bro? Cueknya untuk orang yang nggak dikenal, dan juga mungkin kalau temen-temen sekolahnya dia, dia cuek Tapi lebih, kalau teammates-nya itu teamwork banget Jadi istilahnya mungkin dia agak cuek, mungkin untuk orang-orang baru kali ya? Betul Orang-orang baru yang istilahnya baru dia kenal, atau apa, lebih ke arah, yaudah, seadanya aja gitu ya? Betul, betul Nggak yang terlalu gimana banget Oke, dan juga disini, aku tadi udah hitung-hitung ya, Lisa ini ngasilin angka 64 Dia tahun ini sih lagi pesimis, Bang Tunggu, 64 itu dapet dari mana, Lu? Hitung-hitungan tanggal lahirnya? Feng Shui, intinya Feng Shui, ya? Iya, betul Itu untuk tahun itu, gitu Tahun ini? 2021 2022 Eh, sekarang 2021, 2021, cuy 2021, Bang Gila, gua gara-gara Corona jadi lupa sama tanggal, Cuy Iya, iya, terus, terus Oke, disini ada angka 64, jadi Dia itu lagi kayak pesimis, kayak takut nih, kayak Single gue bakal blow up nggak ya? Ya, bakal melejit tinggi nggak ya? Kayak gitu loh Jadi dia rada-rada, itu ya, apa namanya? Unsious lah, khawatir, gitu lah Iya, terus kayak Tiap hari tuh kayak dibawa kepikiran terus Kayak takut dia punya launching single album tuh kayak Apa ya? Kayak orang nggak interest sama hasil karya dia Intinya ketakutan dia gitu Ketakutan dia aja gitu ya Betul Jadi kalau misalnya orang yang nggak kenal atau orang yang baru kenal atau cuma temen hahahi gitu ya Itu dia nggak, nggak open Jadi kesannya tuh introvert Iya, tapi kalau memang orang yang udah kenal, udah deket kayak keluarganya atau temen-temen timnya Kru-kru yang deket gitu ya Iya, atau kru-kru yang deket Dia bisa open, dia bisa cerita masalah dia Hmm, kayak gitu Itu ambivert itu perpaduan dari introvert dan introvert Iya, betul sekali That's the point Dan juga orangnya, apa ya, bisa toleransi Toleransinya tuh gimana? Karena golongan darah O Jadi kayak misalnya temen atau keluarga atau kru yang ada mungkin ada miskom gitu Dia bisa, yaudah deh, nggak apa-apa Oh maksudnya, apa ya, tidak terlalu ribet lah ya Betul Nggak mau kayak, dah, nggak mau di terlalu buat jauh, yaudahlah gitu Misalnya nggak mau jadi keributan gitu ya Dan juga disini Lisa sih aku lihat ya, perfeksionis banget Jadi makanya kepikiran albumnya tuh kayak, aduh bisa nggak ya, bagus nggak ya Jadi kayak dia tuh harus ngerjain, satu harus bener-bener bagus gitu Perfect gitu ya, perfect menurut dia Menurut dia Dan juga disini Lisa itu integritasnya tinggi Integritas kelihatan sih Iya Dari pekerja keras lah bahasanya Betul, kayak tekun, ngulat gitu kayak, gue mau apa harus kesampaian Dengan juga pasti perjalanannya ya Dalam artian, ya gue mau jadi artis atau jago nari, ya gue harus latihan nari lah Ya kali, gue cuma ngayal doang gitu Iya, betul Dan melakukannya dengan sepenuh hati Aduh, Lisa banget sih guys Iya, Lisa banget Terus, terus Dan juga, apa, Lisa ini berzodiak aries ya Jadi kalau zodiak aries tuh, biasanya yang aku tahu sih zodiak aries itu Agak keras kepala Jadi kayak, mesti dikasih taunya dengan cara yang lembut Dengan apa ya, nggak boleh yang langsung abstrak To the point, kayak, nih lu harus kayak gini, harus kayak gini Jadi kayak, lu kan kemarin kayak gini, jadi harus kayak gini Kayak gitu Jadi ada how to-nya ya, baik-baik ya Iya, ada how to-nya, how to treat aries tuh Nggak kayak zodiak lain lah Asik Oke, apakah kalian aries? Waduh Oke, cukup itu dari Lisa? Nah, tapi gue mau tanya nih bang, dari segi nama Lu kan tahu nih nama-namanya kalau hoki apa enggak Tadi dari nama panggungnya, Lisa ya Walaupun nama aslinya Lalisa Manoban Gitu kan, ataupun nama Thailandnya sebenernya ini nih Peran pria Manoban Dari yang lu lihat gimana bang, dari segi nama panggungnya nih Kalau dari Lalisa Manoban jadi nama panggung Lisa sih Aku lihat nama panggungnya tuh bagus Jadi kayak simpel, mudah diingat orang Dan juga sih kalau karakteristik dari nama Lisa itu Condong gitu bang, jadi kayak Apa ya, mungkin Tadi kan kita briefing Blackpink ini nggak ada leader ya Tapi nama Lisa itu kayak Karakter wanita pemimpin Oke, secara langsung dominan juga dong ya Dominan, iya Betul, dia yang mendominasi Apa, alpha female Alpha female Oke, oke Kita nggak ngomongin soal percintaan dulu ya Itu nanti ya Di next content ya Percintaannya ada lagi Oke, dari segi karakteristik, udahlah ya Cukup Nah, kalau dari segi karir gimana bro Yang lu lihat dari segi Feng Shui Ataupun dari kartu Istilahnya Lisa apakah memang Cocok gitu kan Di bidang menjadi ideal Ya udah cocok sih ya Udah cocok, cuman dia itu Ketakutannya berlebihan Kayak hasil karya dia Takut nggak bagus Takut nggak diterima orang banyak Makanya munculnya angka 64 Untuk bisnis, dia bro Nanti kedepannya Apakah dia cocok juga Jadi seorang bisnis Ataupun yang lainnya gitu Aku lihat sih Ya mungkin Kalau Lisa ini Aku lihat dari datanya Cocoknya investasi aja Investor Oh, emang dia talent lah ya Kalau mau itu main investasi aja gitu ya Nggak cocok yang doing business gitu ya Iya, nggak cocok yang Jadi kayak misalnya Oh, gue ditawarin Franchise apa Ya udah, dia tinggal Keluarin dana Sekian Nanti cari orang yang bisa ngelola Udah, tinggal diputer aja duitnya Bukan orang yang kayak Doing business nanti gitu Buat misalkan apa gitu Iya, dia terjun harus Ngawasin bisnisnya gitu Nggak Jadi dia butuh partner lah Kalau mau bisnis juga ya Iya, partner aja Gitu Gitu Tapi kalau dari jadi talentnya sendiri Ini jadi artis gitu kan Jadi menjadi artis Dia lama nih Kalau udah lihat Aku lihat lama sih Lama Enggak Dia panjang Panjang ya Walaupun istilahnya kita juga tau lah ya Jarang gerben yang memang awet Sampai berpuluh-puluh tahun Walaupun ada mungkin Nanti akan lebih banyak ke solo karir ya Jadi dia kan banyak juga solo karirnya Tetap panjang juga ya Tetap panjang juga Karena Lisa sendiri yang aku lihat sih Dari biodata ini Lisa ini Banyak fans yang suka sama dia Kayak mungkin Auranya menarik Untuk orang tuh welcome Jadi kayak Gue suka loh sama lo Dia lebih cocok solo atau tim Sebenernya kalau udah lihat Aku lihat sih dua-duanya cocok sih Dua-duanya masuk Dua-duanya masuk Karena Di solo atau grup ya Kalau grup Dia team worksnya dapet Kan yang aku bilang tadi Solid ya Jadi Kalau di grup tuh Dia bisa menyesuaikan Sama teman-teman yang lain Kalau solo ya Dia juga bisa Tapi dia lebih pesimis Kayak Aduh Gue kan nyanyi sendiri nih Kayak Bagus gak sih Gak ada duet sama yang lain Kayak takut Oke oke Siap Cukup ya Untuk Lisa ya Cukup Oke guys Kita masuk ke selanjutnya Kira-kira selanjutnya siapa nih bro Oke Selanjutnya siapa nih Jenny ya Jenny Skip dulu deh Jangan Jenny deh Buat selanjutnya aja Biar kalian penasaran Iya Iya Kita masuk ke Rosa Boleh? Boleh? Oke Kita masuk ke Rosa Oke guys Sekarang kita Kukubima Energy Rose Oke Beda Rose Iya Itu beda lagi Kukubima Iya Bener-bener Kita gak endorse bang Gak apa-apa Untuk memancing endorse disini Oke Kalau kita langsung aja Gimana soal Rose ini Atau yang bernama asli Park Cheyong Oke Oke Dari biodata Nama asli Park Cheyong Atau nama Panggilannya Rose Dengan tanggal 11 Februari 1997 Tinggi badan 168 cm Dengan berat badan 46 kg Bergolongan darah B Dari kombinasi Angka tersebut di atas Aku sudah hitung ya Tadi di belakang layar Menghasilkan angka 56 Oke Dari kombinasi Angka tersebut di atas Menghasilkan angka 56 ya Aku lihat disini Rose ini Orangnya Apa ya Egoisnya tinggi Maksudnya tuh Dia tuh mau yang paling dimengerti Oh Egoisnya bukan maksud Egois keras kepala Atau apa Tapi pengen dibengerti ya Gitu ya Jadi kalau misalnya Dia ini ngutarain pendapat Kayak Lu ngertiin gue dong Pengen yang dibengerti Kayak misalnya nih Bo Gue tuh Pengen makan coklat Iya Gue tuh Gak tau gak gini deh Kalau misalnya Gue tuh pengen ambil Kayak gini Kayak gini Investasi disini Bagus gak sih Kalau lu bilang jelek Ntar dia tersinggung Kalau lu bilang Lu harus bilang bagus Lu harus deal Setuju sama dia Itu kalau terdekat Apa orang biasa aja Dia lebih Cenderung Ngobrol ke orang terdekat Oh kalau terdekat aja Dia mulai muncul Sifat agak Mau diterima Untuk pendapatnya dia Iya Lebih ke Karena golongan darahnya B Jadi Egois mau dimengertinya Lebih tinggi Dan juga golongan darah B Biasanya Introvert Ke orang luar Dia lebih Mau ngobrol ke orang-orang Yang dia udah kenal Kayak gitu Terus-terus gimana Dan juga sih Tadi aku nilai Apa Ross ini Punya karakter Ambivert Tapi lebih Strong ke extrovert Jadi kayak Walaupun Orang yang baru dia kenal Atau temen gak terlalu deket Dia bisa Welcome ngobrol Jadi kayak Chat atau telepon Dia masih Welcome lah Enggak yang Siapa sih nih Kayak gitu Atau enggak Nanti aja lah Kayak gitu Lebih Yaudah lu Kenapa ada apa Kayak gitu Oke Ross ini Kalau dari kartu Juga ada kartu Pass of sword Three of cup Sama nine of one Dan juga Ada kartu The cloud Sama the garden Jadi Apa Ross ini tuh Orangnya Nyaman Sendiri Jadi kayak Dia tuh Wanita yang mandiri Berdikari sendiri Dan juga disini Orangnya Tegas sih Kalau Ngomong tuh To the point Ngutarain Misalnya nih Kayak Pedas Kayak Lu mau Enggak Enggak Kayak gitu Ke orang terdekat Orang terdekat Dan ke semua orang sih Aku liatnya Lebih ke semua orang Tapi Ross ini Apa ya Dermawan Aku liat Suka Suka berbagi Suka beramal Dan juga Kalau misalnya nih Dia pas di jalan Ketemu Orang yang Kurang mampu Kayak Dia sedekah Gitu sih Jadi hatinya tuh Lembut Dan juga disini Ross ini Walaupun Orangnya mau dimengerti Teamworknya juga Solid Aku liat Karena ada kartu Three of Cups Jadi kayak Apa Walaupun Dia Paling Ibaratnya cenderung Lu ngertiin gue Tapi kayak Apa Kalau misalnya Ada satu problem Dia Solid sama tim Yang lain Kayak gitu Tidak Pemecah belah Tidak pemecah belah Jadi kayak Lu harus ngertiin gue Kalau gak ngertiin gue Gue ribut nih Itu beda ya Itu egoisnya Yang negatif banget Tapi gak kayak gitu kan Gak kayak gitu Oke 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 Terus Udah dari sifat itu dulu nih Kita ngomongin dari segi Feng Shui nih Nomor Feng Shui Untuk tahun 2021 ya Gimana nih karirnya dia Oke Untuk Feng Shui sih Dari Aku liat ya Di tahun 2021 ini Yang ke-56 ini Kayak Yang tadinya Awal tahun Mungkin performanya Enggak terlalu bagus Di akhir tahun Belakangan ini Dia banyak Koreksi Atau mungkin Self-reflection Untuk Apa ya Jadi lebih baik Iya lebih Better Dia juga baru Ngelarin single sih Kemarin Solo debut juga Sama kayak Tahun ini Makanya itu Kayak improvisasi Dari yang dia sebelumnya Mungkin yang Gak ada apa-apa Mulai ada peningkatan Gitu Iya sih Mungkin Karena abis debutnya Kayak aduh Gue harus lebih baik lagi Kali ini Gitu Kali ya Terus Terus Apa lagi bang Itu sih Yang aku baca Mungkin Tadi Apa Dari segi nama Atau Boleh Boleh dari segi nama Nah gimana Namanya juga Hoki gak sih Kalau menurut lo Nama pangunnya Nama pangunnya Nama pangunnya Tapi kan Nama aslinya Park Cheyong Tapi ada nama Inggrisnya Ternyata Rosane Park Tapi gue mau nanya Sebenarnya Ada nama Koreanya Terus ada nama Inggrisnya Bahasa Amerik Itu ngaruh gak Sebenarnya Di hockey Ngaruh Karena Rosane Park Ini Artinya Taman Bunga Mawar Jadi kayak Nama dia tuh Harum Kayak Mudah dikenang Ataupun Sebenarnya Park Bisa diartikan sendiri Ya itulah ya Emang marga Nah kalau kayak gitu Ada kolaborasi Antara hokinya gak sih Ini nama-nama Korea Inggris Ataupun nama Panggilannya Nama nickname Nama panggung Iya dong Karena Kalau di Inggris Nama Park Kalau di Korea Kan marga Kalau di Inggris Artinya Taman Atau kebun Dan juga Ros ini Bunga Mawar Dan Apa Bunga Mawar Ini Kayak Apa ya Biar Karakter dari Ros ini tuh Selalu Harum Selalu Indah Dikenang Seperti bunga Tapi kalau dari Ros ini sendiri Hoki itu Nama Rose Iya Hoki Karena nama Kembang Kembang Mawar Kalau Melati Ngundang-kuntilanak Ya Ada lagi Itu ceritanya Kalau bunga Kambu aja Kalau bunga Bakai Bau Bau Itu cacaknya Bau Bau Kalau kayak gitu Pisahnya Oke Oke Jadi dari segi Hoki Juga ada Oke Dia Dari segi Hoki Nah Kalau dari karir sendiri Yang lo liat Dia memangkah Menjadi Wanita karir Kedepannya nanti Gitu kan Ataupun Memang apa Gitu Aku liat sih Kalau dari Segi Karir Kedepannya Bagus ya Untuk jadi penyanyi Terus Dan juga Misalnya Ros sendiri Mau single Juga bagus Kalau untuk Misalnya Ros sendiri Buka bisnis Aku liat juga Kurang Kurang cocok Karena Jatuhnya Paling kayak Investasi Atau Sama kayak Lisa Beli saham Bukan orang Tipikal bisnis Bukan Oke Siap Dan Mungkin jadi Ibu rumah tangga Apakah lebih Ke ibu rumah tangga Cocok Apakah nanti Bahas percintaan Nanti Bahas percintaan Beda lagi Siap Kalau kayak gitu Untuk rosnya Kelara Siap Kalau kayak gitu Kita tutup dulu Biar gak kepanjang Biar nanti Jadi part 2 Biar kalian nonton Pelan-pelan Ada part 1 Part 2 Untuk masalah karir Dan juga Karakteristiknya Seperti apa Dari Menon Feng Shui Dan juga Kartu Tarot Oke Kalau kayak gitu Jangan lupa Untuk like Comment Juga subscribe Dan juga Pastinya share Ke teman-teman kalian Dan tungguin aja Nanti untuk part 2 Dari Ada sisanya Yaitu lah Janey Dan juga Chisoo Chisoo Oke Kalau kayak gitu Jangan ke main-main-main Pastikan kalian tetap di Spontan Oh ya gak ya Di Bobo TV Di World TV Dan jangan lupa untuk Follow Instagram Gue Dan juga Albat.reader That's right Dan sampai jumpa Di next content Di part 2 See you Eh jangan lupa guys Aku lupa Jargon aku Stay safe Stay away From Fan world Dan juga Stay being kpopers See you Annyeong Sampai jumpa